Intro 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 Selamat pagi kawan enterprise Kembali hadir lagi Youtube channel Edi Sanjaya Kongko Property Entrepreneurship dan Inspirasi Hari ini Saya Akan men-sharing ya Ada 6 cara Memilih properti yang layak Untuk dibeli ataupun Diinvestasi Yang pertama Itu adalah Pilih lokasinya Nah ini Kalau hukum properti itu Lokasi-lokasi dan lokasi Ya benar ya Kawan entrepreneur Anda bisa memilih Yang pertama anda bisa memilih lokasinya Kalau lokasi terbaik Itu sudah pasti mudah untuk bisnis Ya Dan seandainya Kalau anda pun tidak mau bisnis Anda mau sewakan Itu pasti akan lebih cepat Disewakan Dan seandainya anda beli Dan anda mau jual lagi Itu pasti lebih cepat Pelaku dijual Ya Pilih Lokasinya dan pilih Turnover yang tinggi Kedua Anda harus perhatikan Aksesnya Apakah Mau ke properti itu Aksesnya bagus Terus punya jalan raya Punya jalan tol Ya Ataupun Jalan Singkat Untuk ke properti anda Ya Akses sangat penting Untuk Beli satu properti Ketiga Lihat fasilitas yang tersedia Ya Apakah Lingkungan sekitarnya Tersedia fasilitas sekolah Universitas Rumah sakit Mall Pusat belanja Bank Atau cafe Ya Perkantoran Ya Kalau Punya Punya semua fasilitas Seperti itu Sudah pasti anda Hemat waktu Dan uang anda Ya Keempat Lihat capital gainnya Ya Kalau capital gain daerah sana Bagus ya Minimal 5% Apalagi 10% Per tahun Itu sangat bagus Itu yang keempat Kelima Perhatikan Yieldnya Nah Perhatikan nilai sewa Di properti Di lokasi tersebut Apakah cepat tersewa Atau lambat Dan Kalaupun cepat tersewa Nilai sewanya Berapa persen Dari harga beli anda Kalau Yieldnya Itu Setahun Setahun 7% 8% 11% Itu Itu sangat bagus Ya Kalau cuma 2% 3% Lebih baik anda lupakan properti tersebut Dan Kenan Harga Sudah pasti Ya Menurut Teori Robert Kiyosaki Belilah properti Beli sebelum Untung Ya Beli setelah Untung Misalnya Harga propertinya Pasakannya 6 miliar Ya 6 miliar Tapi ada Anda membelinya Cuma 4,5 miliar Berarti anda sudah Untung Ya Itu lebih bagus Anda beli di bawah harga pasar Itu lebih bagus Anda beli sesuai dengan harga pasar Anda Belum Untung Ya Tetapi anda beli sudah di bawah pasar Anda sudah untung Apalagi Anda Memberikan bisnis Di properti tersebut Demikianlah Tips dari saya Silahkan Like and Subscribe Youtube Channel saya Semoga bermanfaat Terima kasih